Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini masih enak untuk dibincang-bincangkan dan masih menjadi tanda kutip dan legendaris di tanah Nusantara Karena sampai saat ini juga Sang Ratu Adil belum juga menampakkan dirinya Dan sampai saat ini juga masyarakat-masyarakat Indonesia tidak pernah redam dan tidak pernah pudar pengharapannya kepada Sang Ratu Adil Karena ternyata semakin hari semakin hari semakin hari Rakyat-rakyat Indonesia bertambah banyaknya Dan jumlah rakyat jelata dibandingkan rakyat kaya Itu sangat fantastis Rakyat jelata bisa sampai tiga kali lipatnya rakyat yang kaya Dan karena itulah Pengharapan-pengharapan rakyat Terutama rakyat jelata Benar-benar mengharapkan sosok Ratu Adil ini Tak pernah usai dan tak pernah redam Dimana kali ini Saya mau memberitahu Bahwasannya Ratu Adil itu Memiliki Kodam Betara Karang Dimana Kodam Betara Karang Sang Ratu Adil Itu sudah sangat tua Karena Kodam Betara Karang yang mengikuti Sang Ratu Adil Sudah berusia ribuan tahun Sehingga Membuat Sang Ratu Adil mendapatkan banyak pemahaman Dari Kodam Betara Karangnya Yang sudah berusia Ribuan tahun Dan Kodam Betara Karang Sang Ratu Adil Itu berbeda Dengan Kodam-Kodam Betara Karang yang lainnya Karena apa Kodam Betara Karang Sang Ratu Adil Itu sangat baik Kodam Betara Karang Sang Ratu Adil Sangat baik dan sangat dermawan Karena Karena Banyak juga Paranormal-Paranormal Yang mengenal Sang Ratu Adil Dia juga mengenal Betara Karangnya Sang Ratu Adil Dimana Betara Karang Sang Ratu Adil ini Sangat baik dan dermawan Dan Betara Karang Sang Ratu Adil Apada Pada Ratu Adil ini Ternyata Dia Suka Menolong Senang tetulung Dimana Kodam Betara Karang Sang Ratu Adil ini Bisa Jadi Betara Karang yang Tertua Karena Betara Karang yang ikut Ratu Adil Tidak Pernah Berbuat Kejahatan Selayaknya Betara Karang Betara Karang yang lainnya Karena Betara Karang Sang Ratu Adil Mungkin Sajak Sudah Bertobat Dan ini Seperti juga Perumpamaan Kupu Kupu Dimana Yang namanya Betara Karang itu Terkenal sebagai Sosok yang Usil Jail Dan jahat Tapi Betara Karang Sang Ratu Adil ini Sudah Bertobat Dan Mengenal Allah Mengenal Tuhan Bahkan Kodam Betara Karang Yang ikut Sang Ratu Adil ini Tak mau lagi Berbuat Jahat Dan Kodam Betara Karang Yang ikut Ratu Adil ini Dia Berada Di jalan Kebenaran Jalan Ilahi Dan Kodam Betara Karang Yang ikut Ratu Adil ini Dia Mengikuti Panggilan Ilahi Panggilan Tuhan Dan Dimana Sang Ratu Adil ini Sangat bangga Memiliki Sosok Betara Karang Yang begitu Baik Dan suka Menolong Dimana Kodam Betara Karang Ratu Adil ini Membuat Tubuh Atau Kekuatan Fisik Ratu Adil Itu Berubah Dimana Sang Ratu Adil Akan Memiliki Tubuh Bagaikan Karang Di lautan Begitu Kerasnya Dan Kodam Betara Karang Ratu Adil ini Walaupun Dulunya Semasa Mudanya Dia Dia Juga Pernah Berbuat Jahat Tapi Dia Sudah Bertopat Dan Mengenal Sang Ilahi Dia Bagaikan Kupu Kupu Dimana Saat Dia Diciptakan Dari Telor Lalu Menekas Menjadi Ulat Dia Menjadi Makhluk Yang Jahat Makhluk Yang Menjijikan Makhluk Yang Serakah Bayangkan Saja Yang Namanya Ulat Bentuknya Saja Menjijikan Dia Serakah Mana Mana Dimakan Satu Pohon Sudah Dimakan Habis Pindah Ke Pohon Lain Dan Meninggalkan Luka Memang Dulunya Betara Karang Sang Ratu Adil Memang Seperti Itu Dia Memang Dulunya Adalah Sosok Pereman Tentunya Dia Dulunya Memang Pernah Berbuat Jahil Serakah Itu Memang Pernah Tapi Setelah Bertobat Setelah Ulat Itu Bermetamorfosis Berubah Atau Menjalani Puasa Menjalani Tapa Dia Menjadi Kepompong Dengan Waktu Yang Cukup Lama Dia Bertapa Dia Merenung Kesalahan Dia Lalu Setelah Dia Mengetahui Kesalahan Dia Dia Berubah Ulat Itu Berubah Menjadi Sosok Kupu Kupu Sosok Dengan Wujud Yang Indah Dan Sosok Yang Sangat Baik Dan Bermanfaat Untuk Alam Bayangan Saja Kupu Kupu Memiliki Perwujudan Yang Indah Selain Indah Dia Membantu Untuk Pembuahan Antara Serbuk Sari Pembuahan Antara Serbuk Sari Dan Yang Kamu Tahu Lawan Jenisnya Begitu Pula Dengan Petara Karang Ratu Adil Setelah Dia Merenungi Kesalahan Dia Dia Bertoba Dia Mengenal Allah Mengenal Ilahi Dia Mengikuti Panggilan Ilahi Jalan Kebenaran Dan Dia Menjadi Sosok Yang Indah Sosok Yang Sangat Baik Sangat Dermawan Suka Menolong Dan Banyak Paranormal Yang Bangga Mengenal Dia Dan Dia Menjadi Sosok Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Sungguh Sungguh Luar Biasa Sekali Itu Tilasan Mengenai Betara Karang Yang Mengikuti Ratu Adil Jangan Lupa Untuk Selalu Subscribe Dan Like Channel Ini Supaya Kalian Selalu Mendukung Sang Ratu Adil Dalam Perjuangannya Dan Jangan Lupa Berikan Komentar Kalian Di Kolom Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Habis